Terima kasih. 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 Pakainya borak biar kenyal Ini pakai Pormalil biar ngawet Barangkali keluput juga Ini biarnya pakai borak Jangan macem-macem Saya kemarin Dapat disposisi dari pimpinan Untuk mengisi materi disini Untuk Acaranya sopemak Sosialisasi pentingnya PIRT dan Merah Pentingnya PIRT dan Merah Kemarin sempat ngobrol Sebenarnya ya Ini sebenarnya Kalau ini sih mungkin buat pengetahuan Saya juga ya Pak Kalau untuk PIRT atau Untuk PIRT lah khususnya itu Itu yang mengampu Biasanya dari Dinas Kesehatan Biasanya dari Dinas Kesehatan Karena Tupoksinya dari Dinas Kesehatan Kemudian untuk perizinannya pun Ada di Dinas Penanaman modal dan Pelayanan terpadu Satu pintu Tapi Nyunsewo memang banyak Untuk dari IKM Untuk yang Masalah PIRT Tanyanya ke Kami Ke Dinas Bimestiranya Apa-apa nanti Sebisa mungkin Kita sampaikan Apa yang Menjadi tugas Biasanya orang kami Kemudian yang kedua Untuk Sosialisasi PIRT dan Merk ini Sebenarnya dua hal yang berbeda Nih Pak Itu Kalau disini rata-rata Pengkerajinya Saya dengar tadi Kerupuk 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 Jatilawang Mbak yang tadi Saya tanya sama Pak Cari kerupuk Jatilawang itu yang Seperti apa Mbaknya Mungkin Mbaknya bisa Ngambilin Seperti apa Kerupuk Jatilawang Saya ada Kerupuk-kerupuk Garjai Sari Itu yang sudah Oh seperti ini Kayak Antor Gitu Kakak ngadi Kakak ngadi Gitu Nanti Ajalis Pak Gambil Ini Ini saya bicara Merk dulu Atau PIRT dulu Pak PIRT dulu ya Oke Baik Saya buka ini dulu Nah PIRT PIRT itu Singkatan dari Pangan Industri Rumah Tangga Ibu Jadi setiap Produk pangan Setiap Produk makanan Atau minuman Itu Mau tidak Mau Harus Wajib PIRT Itu Kalau Aturan dari Undang-Undang Kesehatan Itu mempersatakan Kemagian PIRT Nah Untuk PIRT itu Di Kabupaten Tegal Sendiri Itu yang Tupoksinya Ada di Dinas Kesehatan Nanti Barangkali Bapak atau Ibu Sari selamat menikmati 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 selamat menikmati